halo teman-teman semua selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman semua nah pagi ini mamacara dabbing video baru ya teman-teman nah di video kali ini mamacara itu beli cetakan kue terus malamnya mamacara makan bersama keluarga mamacara ya teman-teman ikuti terus videonya sampai selesai terima kasih nah tadi mamacara baru pulang dari toko bahan kue teman-teman beli cetakan kue dan lain-lain kebetulan di tempat orang jual bahan kue itu jual keranjang juga dan ya bahan-bahan untuk tempat naruh kue ya teman-teman seperti itu ya nah ini ada keranjang mini aku beli dua ini warnanya pink ya teman-teman satunya itu 12.000 jadi duanya itu 24.000 ya ini rencananya mau tempat bawang ya sama tempat telur sangat cantik ya teman-teman karena dia ada pegangannya seperti ini ya lucu sekali harganya sangat terjangkau ini dari line star ya teman-teman bahannya kokoh bagus ya plastiknya juga bagus kita kita susun dulu nah selanjutnya mamacara itu beli ini memang wadah ikan atau wadah sayur ya eh satuannya ini harganya 25.000 ya teman-teman beli 22 50.000 ya bagus ya teman-teman ini tuh bahannya dari akrilik gitu pokoknya ini bagus ya tempat kita naruh sayur ya dan dia juga anti panas dia tidak berbahan plastik tapi berbahan melamin gitu ya teman-teman dan selanjutnya kita taruh dulu disini ya teman-teman semua nah kita geser dulu ya teman-teman ke situ nah ini ya cocok ya teman-teman untuk naruh ikan gitu kita geser dulu kesini nah berikutnya di tempat itu juga di tempat bahan kue itu mamacara kita juga beli pisau ya warna pink ini harganya 27.000 ya teman-teman cantik ini dari Catalina ya bagus ya warna pinknya itu ya dan pisaunya itu juga tajam karena dulu aku pernah punya satu yang besar tapi sekarang udah rusak ya teman-teman patah nah selanjutnya aku beli cetakan kacang dan puter salju ya teman-teman duanya ini Rp20.000 sebenarnya satunya Rp9.990 ya anggap aja Rp10.000 ya teman-teman cuma kurang Rp10.000 ya nah jadi beli dua Rp20.000 ya teman-teman semua nah selanjutnya mamacara juga beli cetakan kue jemtat ini harganya Rp27.500 nanti kuenya seperti ini ya teman-teman seperti gambarnya nanti kita coba bikin ya teman-teman sesuai gambarnya terus selanjutnya mamacara beli cetakan kue semprit ini harganya Rp26.400 ya teman-teman semua nah berikutnya mamacara juga beli kuas nah ini kuas nastar ya teman-teman satunya itu Rp4.990 jadi mamacara genapkan jadi Rp5.000 jadi duanya itu Rp10.000 ya teman-teman nah kita taruh dulu di sini nah selanjutnya ya teman-teman semua mamacara juga beli sendok mini ini harganya Rp3.190 ya teman-teman ya anggap Rp3.000 ya teman-teman bagus ya warnanya ini kecil mungkin nanti untuk ngambil kue kering gitu ya teman-teman terus mamacara mamacara juga beli plastik sarung tangan ini harganya Rp11.000 isinya itu Rp100.000 ya teman-teman nah berikutnya mamacara juga beli plastik segitiga ya teman-teman semua nah ini plastik segitiganya nih yang ukuran kecil harganya itu Rp8.500 isi Rp40.000 ya teman-teman lumayan banyak isinya harganya terjangkau ya teman-teman karena di toko kue ya teman-teman nah berikutnya ya teman-teman kita susun dulu di sini nah berikutnya mamacara juga beli tepung segitiga biru satu kilo ya teman-teman ini satu kilonya Rp13.500 ya kita susun dulu ke sini nah berikutnya mamacara juga ada beli ini Royal Palmia ya teman-teman ini beli dua Rp18.000 nah selanjutnya kita susun dulu di sini ya teman-teman ikuti terus ya videonya sampai selesai terima kasih selanjutnya mamacara beli SP ya dari merek kupu-kupu harganya Rp8.000 terus ini mamacara beli perisa vanilla ini harganya Rp8.000 juga ya teman-teman nah berikutnya mamacara saya juga beli coklat ya 100 gram ini harganya Rp25.000 coklat bubuk ya teman-teman ini enak ya teman-teman coklatnya bisa juga campuran kue atau untuk ini ya untuk bikin brownies ya terus aku beli kakao bubuk untuk minuman harganya Rp4.000 nah ini dia ya teman-teman belanja mamacara ya beli pelatan untuk beli alat kue ya cetakan kue dan bahan-bahan kue dan wadah kue juga nah malamnya kami bersama keluarga itu makan di luar ya teman-teman ini makan di keponakannya pas suami ya teman-teman dia jualan goreng ayam goreng sama ayam bakar ya teman-teman rasanya enak ya ya teman-teman dan kebetulan ini sudah berbuka puasa dan selamat menjalankan berada puasa ya teman-teman semua terima kasih ya sudah menonton channel YouTube mamacara sampai detik ini sampai bertemu ya teman-teman di video mamacara berikutnya terima kasih ya teman-teman semua jangan lupa ya teman-teman dukung terus channel YouTube mamacara dan cara like comment dan subscribe terima kasih teman-teman semua semoga selalu sehat terus ya teman-teman bye bye semuanya